Seorang pemuda yang sehari-hari bekerja sebagai penjaga kios ponsel di Aceh, tega menghabisi nyawa rekannya sendiri, lantaran tidak terima hutangnya ditagih. Pelaku menghabisi nyawa korban dengan pisau dapur yang dihunuskan ketubuh korban berkali-kali. Setelah melakukan pelarian ke kawasan Krueng, Barunajaya, Kabupaten Aceh Besar, 4 jam kemudian polisi berhasil mengamankan pelaku. Pelaku mengaku sakit hati korban menagih hutang di saat yang kurang tepat. Pelaku dijerat pasal 338 dan 340 KUHP dengan hukuman mati atau penjara maksimal 20 tahun.